Hezbollah melancarkan serangan terganasnya ke wilayah Israel Utara sebagai pembalasan atas kematian komandan senior mereka. Dalam serangan itu, Hezbollah mengujani Israel Utara dengan 215 roket, sejumlah rudal dan drone. Serangan itu dilancarkan Hezbollah pada Rabu 12 Juni 2024 malam. Hezbollah menegaskan serangan itu dilancarkan untuk membalas serangan udara Israel pada malam sebelumnya. Gemburan itu juga menjadi serangan terbesar Hezbollah selama bertempur di perbatasan Lebanon. Dalam serangan itu, Hezbollah mengincar pangkalan militer Israel. Sebelumnya, serangan udara Israel menghancurkan tempat tinggal komandan senior Hezbollah Abu Talib atau Abdullah. Serangan yang dilancarkan pada Selasa 11 Juni 2024 malam itu turut dikonfirmasi oleh Israel. Militer Israel mengatakan angkatan udaranya telah membunuh Abu Talib. Israel menyebut aksi itu bagian dari serangan terhadap pusat komando dan kendali Hezbollah. Israel menduga pusat komando kendali itu dipakai untuk mengarahkan serangan ke wilayah Israel dari Lebanon Tenggara. Sebagai informasi, serangan Israel ke Lebanon telah menewaskan lebih dari 400 orang termasuk pasukan Hezbollah dan warga Sipil. Sementara serangan Hezbollah menewaskan 15 tentara dan 10 warga Sipil sejak perang di Gaza dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!